Intro Masih bersama saya, Budi Mantan Yudhya di satu meja The Forum. Yudhya Alam Syah, apa yang sekarang Anda harapkan setelah kasus ini cukup lama? Apa yang diharapkan? Ya, harapannya sih, ya agar perkara ini terang-beneran, ya pelakunya yang sebenarnya siapa? Karena ini dari awalnya, ini sudah, tadi yang saya bilang, ini sudah sarut-marut. Ini tadi dari Pak Sandi sendiri, bilang bahwa polis sudah begini, sudah begini. Ya mungkin bisa saja itu sebagai plan sepihak. Tapi nyata faktanya, ya di sini banyak orang yang dikorbankan. Yang dikorbankan, jangan sampai Pegis Tiawan ini menjadi korban berikutnya. Saya minta suatu keadilan yang benar-benar adil. Baik, Yudhya. Kalau Liga Akbar, Liga, apa yang Anda harapkan sekarang setelah Anda mencabut BAP itu? Yang saya harapkan, cepat terbuka lah. Terbuka kasus ini dengan sejujurnya, bagian keadilan terbuka. Oke, baik, tetap terbuka dan transparan. Pak Ugro, ini banyak aspirasi. Kalau Anda sebagai senior di kepolisian, ini jalan keluar untuk menyelesaikan agar hukum, kepastian, dan keadilan muncul dengan cara seperti apa, Pak Ugro? Jadi saya apresiasi sama Pak Sandi tadi bahwa Pak Kapori kita, Pak Sintralis Tia Sikin ini kan terbuka terhadap kritik. Jadi masalah penanganan hukum tetap berlanjut. Silahkan berlanjut sampai PK mungkin nanti sampai situ. Nah, kemudian masalah ke etika profesi, propangnya sudah turun. Nah, masalah kritik ini, tadi masalah hukum, pengacara kan saya lihat pengacara Cirepo ini hebat-hebat. Nah, dibantu pengacara dari Jakarta ini. Nah, masalah kritik ini, ini saya rasa perlu disikapi bahwa keterbukaan dengan sikap Pak Kapori tadi bahwa terbuka terhadap kritik, ya mungkin dibuka dialog. Dialog mungkin para pengacara dengan Kapolres di Cirepo, dengan Kapolda, mungkin dengan Kadi Bumas ada Pak Sandi di Kapori di sana, kabar ekstrim. Supaya dialog ini jangan buntu. Jangan buntu. Ya, kalau buntu nanti kan bisa timbul air bah itu jadi jebol nanti bendungan. Oke. Dan saya rasa ini akan menimbulkan trust kembali, menambah trust bukan menimbulkan kembali, menambah trust masyarakat terhadap kinerja Poli yang selamanya sudah baik mencapai di atas 90% tadi. Oke, baik. Bung Risa, saran Anda untuk menyelesaikan kasus yang baik. Awalnya saya beranggapan atau tepatnya khawatir bahwa kasus ini merupakan potret yang tidak menyenangkan tentang apa yang disebut sebagai polis misconduct. Polis misconduct. Ya, tetapi sering perjalanan waktu, semakin banyak halaman demi halaman berkas yang saya baca, semakin banyak orang yang saya ajak bicara, saya berpikir bahwa dugaan tentang polis misconduct tidak lagi memadai. Mulai jadi istilah yang lebih tepat, yang lebih representatif adalah miscarriage of justice. Miscarriage of justice. Penegakan hukum yang sesat. Nah, dengan pemikiran seperti itu, maka menurut saya malam ini saya tidak hanya memanggil Polri dan Kompolnas, tapi saya juga memanggil Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Judisial Republik Indonesia untuk secara rendah hati melakukan eksaminasi terhadap kerja mereka masing-masing dalam kasus Cirebon. Oke, baik. Bu Yanti, harapan sebagai keluarga Pia Peggy. Saya setuju dengan Pak Rizani Dagiri, kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik 0 agar perkara ini terang-benerang dan motifnya apa. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah karena Peggy Setiawan tidak kenal dengan Vina dan Eki dan juga dia tidak berada di TKP pada saat kejadian. Oke, baik. Masaipun, apakah tetap bertahan dengan tim pencari fakta tadi? Iya, kami tetap bertahan dengan tim pencari fakta karena poinnya adalah dengan dua dikatakan fiktif, itu menurut kami adalah proses yang tidak terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kenapa harus tim pencari fakta, karena menurut kami percaya dan tidaknya bersalah atau tidak bersalahnya seorang Peggy ketika ditetapkan ini sebagai, misalnya nanti diputuskan bahwa dia bersalah atau tidak bersalah menurut kami, perkarnya akan pasti selesai. Tapi menjadi pertanyaan adalah, lalu yang dua tadi di mana? Tetap fokusnya pada yang dua? Tetap pada yang dua dan kami meminta kepada Presiden segera untuk melakukan pementukan tim independen atau tim pencari fakta secara independen. Mungkin tadi melalui dari hasil-hasil eksaminasi dan sebagainya menjadi rekomendasi dan kemudian bisa segera untuk diselesaikan. Oke, baik. Tejo, jadi Anda yakin ini semuanya akan clear, ada kepastian dan ada keadilan? Ya ada dua, Kang Budiman. Jadi pertama mengimbau teman-teman seniman, terutama di film. Terus yang punya... Mengimbau bikin film baru? Enggak, yang punya minat bikin film atas dasar fakta, bikinlah film atas dasar fakta, tentang apapun. Karena itu ternyata pengaruhnya... Luar biasa. Tapi pasti ada kritik, misalkan film Ari Hanggara, anak kecil terus film Handu Juruk Purut yang... Pasti ada protes, film saya sendiri pernah diprotes judulnya kafir. Itu yang pertama, itu biasa. Yang kedua adalah sebagai cikikal bakal dari Bayangkara, Bayangkara itu lahir di Jaban Gajah Mada, kita mundur. Cikal bakalnya Bayangkara, ada juga pembunuhan yang dakwaannya itu ke orang lain. Ken arok membunuh Tunggul Ametung, yang didakwa adalah kebojuh. Itu aja. Oke, Mas Andi, saya ingin Anda merespon ya. Tama soal hasil penelitian propam, kalau itu boleh disampaikan dan juga ada kecurigaan, ada peradilan sesat. Ya, yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat maupun para narasumber, kami bertibakasi atas segala masukan dan sarannya. Dalam hal ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik telah didampingi. Didampingi, didampingi di asistensi oleh Bereskrim Polri, Propam Polri, maupun Itwesum Polri. Untuk memastikan apakah penyidikan berjalan sesuai dengan koridornya atau tidak. Kemudian yang kedua, selain dari internal, kita juga mendapat asistensi dari Kompolnas maupun dari Kompolnas HAM. Bahkan dari Kompolnas saya menyampaikan juga salah satu yang saya kutip adalah tolong diperhatikan tentang trauma psikologis dari keluarga korupan. Itu yang menjadi salah satu bagian yang kita pertimbangkan supaya ini menjadi kasus lebih terang-beneran dan kemudian tidak mengganggu psikologis dari keluarga korupan. Dan harapan kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Ugro, maupun Pak Zio Tejo dan yang lainnya, Bapak Kapolri tadi, sekali saya ulangi, Bapak Kapolri tidak henti kritik. Kalau memang ada hal yang memang sekiranya menjadi bahan yang bisa memperterang ini semuanya, silakan sampaikan kepada kami dan nanti akan kami sampaikan kepada penyidik maupun yang lainnya untuk bisa kita sama-sama terbuka. Dan kami sangat terima kasih Pak Ugro tadi untuk ruang komunikasi dengan beberapa pengacara maupun dari keluarga korban maupun keluarga tersangka, kita juga akan selalu berkoordinasi untuk bisa mendapatkan informasi atau feedback yang lainnya. Namun yang jelas bahwa semuanya itu menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dibisah-bisahkan dengan kasus yang sudah terjadi pada 2016 sampai dengan saat ini. Dan kita sangat berharap dengan adanya peristiwa ini bisa memperjelas peristiwa yang terjadi dan kita semua bisa melihat fakta sesuai dengan kebenarannya. Insya Allah semuanya menjadi lebih terang dan menjadi baik lagi di depan. Tapi kalau betul nggak sih Pak Sandi bahwa Ibturusdiannya kemudian diperiksa propam? Iya, benar. Jadi yang periksa bukan hanya propam saja. Yang periksa adalah ada dari Itwasum, ada dari Baraiski maupun dari propam. Dan semua sudah diperiksa oleh tim dan hasilnya sedang dibuatkan laporan sampai dengan saat ini. Sedang dibuatkan laporan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi, Mas Ejo, Pak Ubro, Biyanti, dan El, dan Rosa, dan juga yang berada di Zoom. Sudah lama kasus FINA menjadi konsumsi publik. Dalam hukum dikenal biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Dalam hukum juga dikenal pandangan lebih baik membebaskan 10 orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Hukum harus bisa menghadirkan keadilan sekaligus kepastian. Segera tuntaskan kasus FINA karena banyak kasus lain berdimensi kerakyatan yang juga butuh perhatian. Demikian satu meja di Forum Malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih.